Adonannya agak seret-seret ya. Aneh. Ini boleh langsung dicoba. After testnya emang ada asem-asemnya dikit sih. Tapi mungkin itu kali yang bikin enak ya. Halo. Halo. Ada apa ya? Iya, 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 iya. Semangat, semangat, semangat. Ini menurut siapa nih? Kuliat sih ini ada donat ya. Kayak kelihatannya sama semua gitu. Dalam seminggu sih gak sering-sering banget. Mungkin dalam sebulan bisa 3-4 kali. Sebulan sekali mungkin bisa kali ya? Gak terlalu suka manis sih sebetulnya. Jadi kapan nih kita gak boleh? Gisar dulu ya. Kita langsung lanjut potong-potong ya. Aduh. Kayak ini ya stick ya bro. Dia pas dipotong sih agak atasnya tuh mesasnya tuh renyah gitu ya. Lembut sih bisa langsung kepotong gitu. Ini juga bagus nih ring donatnya. Bagus. Kayaknya gorengnya cakep. Ini boleh langsung dicoba. Ini pakai ganas coklat ya. Coklatnya gak terlalu pahit. Manisnya pas. Teksturnya lembut. Sama ini aku suka donat yang ringnya bagus nih. Cakep. Mesus coklatnya sih menurut aku gak manis gitu. Adonannya agak seret ya. Terus juga coklatnya gak yang gimana ya. Gak terlalu nempel sama adonannya. Jadi kayak berantakan gitu. Lembut. Manisnya kurang ya. Tapi teksturnya enak sih. Enggak yang tebel sama seret. Dari pertama dipotong aja langsung lembut banget. Gampang banget dipotong. Terus coklatnya gak cuman mesis aja gitu loh. Ada apa kayak coklat blocknya gitu. Dark coklat. Ratingnya yang satu kira-kira sampai 10 berapa? 8 per 10. 7 setengah deh. 7. 7. 6 deh. Ini yang nomor 2. Iya. Ini lebih lembut ya. Langsung kayak chewy gitu. Tapi cobain yang nomor 2. Ini kayak donat kampung gitu ya. Ya dia ada gurih-gurih di margarin. Apa ya? Karena ada margarinnya kali ya. Menurut aku rasanya aneh gitu. Ini terlalu banyak menteganya sih ini. Iya. Ini pokoknya itu. Tapi dia coklatnya lebih berasa. Khas donat kampung. Berminyak. Tapi donatnya itu agak padat ya. Ratingnya... Masih tinggi. 6,5. 5 per 10. 6,5. 8 sih saya. Lanjut ya ke nomor 3. Tiga. Untuk yang nomor 3. Terlalu... Bukan terlalu lembut ya. Nempel sama lidah gitu. Jadi susah. Rada susah untuk di... Igit? Iya. Donatnya... Aku lebih prefer yang ini sih. Ini kurang ada margarinnya gitu. Coklatnya dikit ya. Maksudnya nggak kayak yang nomor 1 sama nomor 2 gitu. Ini padat banget. Terus karena toppingnya sedikit. Adonan ini terlalu mendominasi rasanya. Jadi nggak kerasa donat coklatnya. Oke. Ratingnya 1 sampai 10. 5 kalau ini. 6. 6,5. 7 per 10. Parah ini. Parah nih. Sorry banget. Ini 4,5. Terakhir. Oke. Terakhir. Terakhir. Warna coklatnya beda ya dari yang... 1,2,3. Gue suka yang ini. Oh, suka itu? Hmm. Apa tuh? Apa yang bikin suka tuh? Apa yang bikin suka? Adonannya sama toppingnya. Coklatnya beda ya. Aftertaste-nya emang ada asem-asemnya dikit sih. Tapi mungkin itu kali yang bikin enak ya. Selain coklatnya ini tuh banyak banget. Tapi menurut aku kemanisan jadinya. Jadi aku tuh kayaknya. Untuk yang nomor 4 sih beda dari yang lain ya. Dia bener-bener coklat gitu. Tapi bukan yang over juga. Coklatnya terlalu pahit. Hmm. Karena memang mungkin terlalu banyak ya. Ini tuh kira-kira rasanya. 1 sampai 10. 4 berapa? 8,5. 9. 7 lah. 7 per 10 juga. 7, iya. Oke. Kalau begitu kira-kira nih. Merk apakah itu? Yang kau suka. Hmm. Hmm. Jekoh. Benyak! 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 Danqin! Danqin! Benyak! Sumpah! Sumpah! Danqin! 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 Sumpah! Sumpah! Aku terlalu percaya nih. Sumpah! Rasa! Rasanya mirip danqin! Kira-kira bisa mendebak tidak itu dari mana? Menurutannya? Jekoh! Waaah! Waaah! Sumpah! 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 Sumpah!